Ini adalah ikan Arapaima. Kata National Geographic, mereka bisa tumbuh hingga 4,5 meter dengan berat 200 kilogram. Walaupun saat ini jarang Arapaima yang bisa ditemukan lebih dari 2 meter. Asalnya dari sungai Amazon. Mereka ini bernafas dengan menghirup udara dari permukaan air. Hal ini bisa terjadi karena mereka memiliki paru-paru dari gelembung renang yang sudah dimodifikasi. Mereka makan dengan cara menelan bulat-bulat makanannya seperti ikan, burung, kadal, monyet, kecil, bahkan buah-buahan, biji-bijian, dan serangga. Selain itu, pertumbuhan mereka juga cepat dibanding ikan lainnya. Oh iya, mereka punya sisik yang sangat kuat. Luarnya termineralisasi, keras, dan bergelombang. Sementara di bawahnya ada lapisan serabut kolagen. Di tempat asalnya mereka sering ditangkap untuk dimakan. Di Indonesia, keberadaan ikan Arapaima sangatlah dilarang. Sebab ikan ini dianggap berbahaya bagi ekosistem perairan umum di Indonesia. Diberitakan kompas, larangan ini telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020. Masih ada yang pelihara ikan ini? Silahkan tulis di kolom komentar.